Halo guys, selamat datang kembali di channel Labelku Kali ini aku akan membahas 40 berita transfer resmi BRI Liga 1 Untuk musim 2024-2025 resmi BRI Liga 1 2024-2025 bursa transfer memanas Sebelum ke pembahasan langkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar BRI Liga 1 Berikut daftar pemain baru Semen Padang yaitu Cornelius Tiwot Resmi merapat ke Semen Padang dengan nilai pasar 869,08 juta rupiah Berposisi sayap kanan usia 34 tahun Berikutnya pemain baru ada Semen Padang yaitu mendatangkan pemain asal Jepang Berposisi gelandang kanan Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah Resmi merapat ke Semen Padang untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Persi Kediri resmi mendatangkan Ezra Walian dari Persi Bandung Dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah Ezra Walian resmi didatangkan ke Persi Kediri untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Persi Solo Karim Rossi resmi didatangkan ke Persi Solo dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah berusia 30 tahun Berikut kabar dari Persi Bandung dikabarkan akan mendatangkan Alexander Pato berusia 34 tahun Asal negara Brazil posisi depan tengah Harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah Alexander Pato akan merapat ke Persi Bandung Berikutnya Persi Kediri resmi mendatangkan pemain asal Persi Tatangrang yaitu Ramiro Fergonzi Asal negara Argentina berusia 35 tahun posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah resmi merapat ke Persi Kediri musim 2024-2025 Selanjutnya Persi Kediri resmi mendatangkan penjaga gawang yaitu Geril Kapo Berusia 22 tahun Asal negara Indonesia memiliki nilai pasar 869,08 juta resmi merapat ke Persi Kediri Berikut kabar dari Semen Padang Resmi mendatangkan pemain ex-Manchester United yaitu Charlie Scott Berusia 26 tahun posisi gelandang bertahan Memiliki nilai pasar 6,95 miliar rupiah resmi merapat ke Semen Padang Berikutnya Semen Padang resmi mendatangkan Tim Martic asal negara Kroasia Berusia 28 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah resmi merapat ke Semen Padang Berikutnya Semen Padang resmi mendatangkan pemain asing asal Panama yaitu Gian Carlos Vargas Berusia 29 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah resmi merapat ke Semen Padang Berikutnya kabar dari Persita Tanggrang dikabarkan akan mendatangkan Igor Rodriguez berusia 29 tahun asal negara Portugal Posisi penjaga keuang nilai pasar 4,78 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Persita Berikutnya Persita Tanggrang juga akan mendatangkan Sandro M. Balou Usia 28 tahun asal negara Portugal posisi back tengah Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Persita Tanggrang Persita Tanggrang dikabarkan juga akan mendatangkan Mario Ogboy Berusia 29 tahun posisi depan tengah Untuk harga pasar tidak ditampilkan Dikabarkan akan merapat ke Persita Tanggrang untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Persi Bandung dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Brazil Gustavo Franca berusia 27 tahun Posisi back tengah nilai pasar 2,61 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Persi Bandung Berikut kabar dari Stefano Beltram resmi hengkang dari Persi Bandung Posisi gelandang serang memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Stefano Beltram resmi tinggalkan Persi Bandung Selanjutnya kabar dari Persibaya Surabaya resmi mendatangkan Muhammad Rashid Berusia 28 tahun memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Posisi gelandang bertahan resmi ke Persibaya Surabaya Berikut kabar dari Renan Alves Asal negara Brazil berusia 31 tahun posisi back tengah Dikabarkan akan merapat ke Persibaya Bandung dengan nilai pasar 5,65 miliar rupiah Dikabarkan Renan Alves akan merapat ke Persibaya Bandung Selanjutnya ada dari Rahman Niko berusia 23 tahun posisi back kiri Memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah Pemain asal Sada Sumut ini dikabarkan akan merapat ke Semen Padang Berikutnya pemain baru Madura United Yaitu ada Andi Irvan Berusia 23 tahun posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah Resmi merapat ke Madura United untuk 2024-2025 Pemain baru Madura United berikutnya Danur Diansah berusia 25 tahun posisi back tengah Harga pasar 1,74 miliar rupiah Resmi merapat ke Madura United untuk 2024-2025 Selanjutnya ada Fadila Akbar berusia 22 tahun Posisi gelandang bertahan memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Resmi merapat ke Madura United Selanjutnya ada kabar dari Kemaludin Berusia 25 tahun tinggi badan 167 cm Posisi gelandang bertahan Nilai pasar 1,30 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Selanjutnya Frank Sokoy resmi merapat ke Madura United Dengan biaya transfer 1,74 miliar rupiah Berusia back kiri Usia saat ini 26 tahun Selanjutnya pemain baru Madura United Yaitu ada Marcel Usse Mahu Berusia 26 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Berikut kabar dari Persib Bandung resmi mendatangkan kembali Tiron Delvino ke Persib Bandung Dengan biaya transfer senilai 2,61 miliar rupiah Posisi gelandang serang Berusia 33 tahun asal negara Spanyol Tiron Delvino resmi merapat ke Persib Bandung Untuk musim 2024-2025 Selanjutnya PSS Lehmann resmi mendatangkan pemain berposisi striker atau depan tengah Dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah Yaitu Danilo Alves Berusia 33 tahun asal negara Brazil Danilo Alves resmi merapat ke PSS Lehmann untuk musim 2024-2025 Selanjutnya PSS Lehmann juga resmi mendatangkan Gustavo Tocantin sebagai posisi pemain depan tengah Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Gustavo Tocantin resmi didatangkan ke PSS Lehmann Dari PS Barito Putra Selanjutnya kabar dari Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya resmi mendatangkan pemain asing berposisi back tengah Yaitu Slavko Damjanovic Berusia 31 tahun harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Slavko Damjanovic resmi merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikut berita dari Arema FC resmi mendatangkan penjaga gawang asal Madura United Yaitu Lukas Frigleri dengan biaya transfer senilai 2,17 miliar rupiah Berusia 35 tahun Lukas Frigleri resmi merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 Selanjutnya pemain asal Bali United resmi merapat ke Persita Tangerang Yaitu Ryuji Utomo Posisi back tengah usia 29 tahun Memiliki nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah Ryuji Utomo resmi merapat ke Persita Tangerang Selanjutnya berita dari PSIS Semarang resmi mendatangkan pemain asing asal Brazil Yaitu Fernandinho Berusia 29 tahun memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Posisi gelandang serang Berikutnya Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan pemain Jajang Mulyana Posisi back tengah usia 35 tahun Memiliki nilai pasar 4,34 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari PSM Makassar resmi mendatangkan Nermin Haljeta dari negara Slovenia Berusia 27 tahun posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Resmi merapat ke PSM Makassar Masih berita dari PSM Makassar resmi mendatangkan Victor Luis dari negara Brazil Berusia 26 tahun posisi back kiri memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Resmi merapat ke PSM Makassar Berikutnya PSM Makassar juga resmi mendatangkan Aloysio Neto Asal negara Brazil berusia 26 tahun posisi back tengah Untuk harga pasar masih di privasi Berikut kabar dari PSS Leman resmi mendatangkan pemain asing asal Korea Selatan Yaitu Chang Jimon Berusia 30 tahun memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berposisi sebagai gelandang serang Chang Jimon resmi merapat ke PSS Leman untuk musim 2024-2025 Selanjutnya berita transfer dari Persibandung Resmi mendatangkan pemain asing asal Kroasia berusia 29 tahun Yaitu Matteo Kojian Berposisi back tengah memiliki nilai pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Matteo Kojian resmi merapat ke Persibandung untuk musim 2024-2025 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!